2 orang pencuri ternak di Kabupaten Sumba tengah kabur dari tahanan Polsek Urban Katikutana. Kedua tahanan itu masing-masing bernama IUS, usia 22 tahun, dan IULB, usia 20 tahun, yang ditahan sejak 21 Maret 2024. Kabit Humas Polda NTT Kombespol Arya Sandi mengatakan, keduanya kabur setelah diminta anggota piket jaga untuk mengisi air bersih pada minggu malam, 14 April 2024. Menurut Arya Sandi, saat itu, keduanya dikeluarkan anggota piket jaga dari ruang tahanan untuk mengisi air bersih yang akan digunakan di dalam ruang tahanan, karena aliran air ke dalam ruang tahanan tidak mengalir. Usai mengisi air dalam ruang tahanan, anggota jaga hendak memasukkan kembali keduanya ke dalam sel. Namun, saat anggota mengambil kunci sel, kedua tahanan tersebut melarikan diri melalui pintu belakang. Menyadari kedua tahanan melarikan diri, anggota jaga mencari dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kepolisian Sektor Urban Katikutana, AKP Heru Teguh Prastio. Kapolsek pun memerintahkan seluruh anggota untuk mengejar kedua tahanan itu, tetapi tak juga ditemukan. Kini, Polsek Urban Katikutana bersama tim Resintel Polres Sumba Barat masih melakukan upaya pengejaran terhadap keduanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!